Halo guys, bertemu lagi bersama saya di Dukias Channel. Pada hari ini kita akan membahas tentang Valentine. Kenapa sih ada yang namanya Valentine? Dari mana sih? Kenapa dia ditentukan pada tanggal 14 Februari? Nah, mari kita membahas satu persatu tentang Valentine. Hari Valentine tidak terlepas dari kisah Santo Valentinus yang menentang aturan Kaisar Claudius II yang melarang pemuda-pemudi yang melangsungkan perbegahan. Kaisar Claudius membuat aturan demikian karena para pemuda diwajibkan menjadi militer. Sebagai seorang iman, Santo Valentinus mempunyai tugas untuk melayani setiap pasangan yang mau menikah. Tentu, pernikahan merupakan hal yang mudia yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Sebaliknya, larangan yang dikeluarkan oleh Kaisar Claudius bertentangan dengan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, Santo Valentinus tetap memberkati pernikahan pemuda-pemudi yang datang padanya. Nah, akibatnya, ia pun ditangkap dan dicetuhi hukuman pada tanggal 14 Februari 230. Nah, itulah sebabnya melapakan Valentine itu jatuh pada tanggal 14 Februari. Kemudian, ia pun dimakamkan di Flaminion Way. Nah, dari cerita di atas, apakah ada ajaran full sex dari yang kita belajarin? Nah, tentu tidak bisa di atas menjelaskan pada kita bahwa seorang iman bernama Santo Valentinus menentang aturan Kaisar Claudius II yang melarang pemuda-pemudi yang mau menikah. Nah, apakah ajaran yang dapat kita akhir? Satu, kita belajar tentang pengorbanan. Kedua, kita belajar tentang panggung-panggungan dan pengertian yang tulus dalam menjalankan tugas mulia sebagai iman. Nah, terus apakah kasih itu dapat diwujudkan? Tentu saja dalam keluarga dapat kita wujudkan pemberian diri yang total dan tak tergantikan. Wujud kasih itu bukan hanya coklat atau benda-benda materi, mereka, coklatlah, bingung alam, tetapi lebih dari sisi. Kesetiaan semua hidup itulah yang paling penting. Pada masa kini, boleh saja diwujudkan dengan memberikan benda-benda materi selama secara wajar, terkhusus bagi kaum muda. Wujudkan kasih sewajarnya sebagai seorang pacar. Nah, merayakan Valentin melanggar firman Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang menurut saya sangatlah beban atau berlebihan. Bukankah Tuhan mengajarkan kasih? Salahkah bila kita juga mewujudkan kasih itu di dalam tindakan nyata? Entahlah, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, untuk teman-teman semuanya, Valentin itu ada bukan cuma hanya pada tanggal 14 Februari saja. Hari Valentin tersendirikan artinya hari kasih sayang. Nah, sebenarnya hari Valentin itu harus ada dalam diri kita di setiap harinya. Nah, kenapa kita harus saling mengasihi setiap harinya? Siapapun itu, dimanapun, terutama mereka-mereka yang di luar sana masih belum seberuntung kita. Belum mendapatkan makanan, atau broken home, atau dengan kasus-kasus yang lain. Nah, oleh karena itu, kita para muda-mudi, dalam momen-momen Valentin ini, mari kita tunggukan dalam diri sendiri, mari kita sadarkan diri sendiri, bahwa Valentin itu sangat penting ada dalam kehidupan kita. Nah, jangan sampai kita berpikir Valentin itu adanya hanya tanggal 4 Februari saja. Nah, jangan sampai, mari kita buka pikiran kita, mari kita ulurkan kasih kita. Jangan hanya berpikir 14 Februari itu, oh iya, ini adalah hari kasih sayang untuk pacar. No, itu bukan hanya untuk pacar. Bahkan lebih untuk teman, untuk sahabat, untuk keluarga, dan lain-lain, sebagainya. Biasanya, jika di dalam satu keluarga kita hidup dengan penuh kasih, maka kita pun keluar akan memperhatikan lingkungan, memperhatikan sekeliling kita, memperhatikan orang-orang yang belum seberuntung kita. Nah, oleh karena itu, kasih itu harus ada dan dibangun dari kita, dari kita menginjau keluarga kita masing-masing. Jadi, mari kita tumbuhkan dulu dari keluarga kita menumbuhkan kasih, dalam diri kita ada kasih ke keluarga, baru kita memberikan dampak kepada orang-orang di luar. Nah, itu akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat juga jika memiliki kasih. Jangan hanya berharap, saya mengasihi dia, mengapa dia tidak mengasihi saya? Saya sudah memberi ini, mengapa tidak ada balasan? Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Mari berjalan bersama-sama dalam kasih, dan sadarkanlah diri bahwa kasih itu perlu untuk menjalani sebuah kehidupan, untuk memberikan semangat bagi orang-orang yang mungkin jatuh. Oke, teman-teman, semoga video ini berguna bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel The Geist ini, supaya mendapatkan notifikasi terbaru, agar dapat membuka wawasan kita sebagai seorang murid Tuhan. dan juga bagikanlah kepada teman-teman kita yang belum mengerti tentang makna valentai. Terima kasih.